Pertama gini, koalisi perubahan ini kan sedang dibicarakan banyak hal, masih beberapa hal. Tapi gini, pastinya waktu itu ya kita ingin semuanya keselesaikan dalam waktu secepatnya ya. Nah, tapi kan juga tentunya harus memiliki pemahaman, jadi kita terburu-buru untuk mendeklarasikan koalisi ini. Karena tentunya ketika kita bicara koalisi, kita bicara semuanya, termasuk kita bicara tentang Wakil Presiden. Nah, sekali lagi, koalisi ini sedang dibicarakan secara intens, dan masih ada hal yang memang belum selesai. Itu apa-apa yang belum selesai, Pak? Soal satu-satunya jawabannya. Tentang waktu, ya kan, terus kemudian pandangan, pandangan ya, belum, jadi kalau Nasdem, kan selalu, sejak awal mengatakan bahwa Wakil Presiden itu diserahkan kepada Pak Anies untuk memilih BKS itu seperti itu. Kemudian Demokrat masih mengusulkan AHY. Nah, tentunya ini kan yang harus didiskusikan, jadi kesetaraan itu harus menjadi poin. Menjadi poin, jadi koalisi perubahan ini harus memiliki pemahaman yang sama bahwa di antara tiga partai ini memiliki derajat yang sama. Jadi tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting. Semua setara. Jadi tidak boleh ada memaksakan kehendaknya. Jadi tidak boleh ada yang saling mengunci. Jadi kita mau membangun koalisi bersama-sama. Tapi bisa jadi juga koalisi ini tidak terjadi kalau kemudian ada memaksakan keinginannya. Jadi saya tegaskan bahwa koalisi ini bisa, bisa tidak terjadi kalau kemudian ada partai yang merasa dirinya lebih penting daripada partai lain. Terima kasih telah menonton!